Nah, kalau begitu perlu serangan baliknya nih Mas Ero kepada hacker itu, karena memang secara profil kan sudah jelas, dan secara pelaku juga sudah jelas nih pelakunya siapa. Nah, apakah pemerintah perlu berupaya serangan balik agar mungkin juga mengembalikan citra pemerintah juga nih? Ya, mungkin dalam waktu dengkat ini yang perlu dilakukan itu adalah bagaimana kita mengembalikan semua layanan. Semua layanan publik ini kita kembalikan, data-data kita pastikan aman. Baru nanti kita berpikir lah gitu ya, ini brain cyber ini mau diapakan gitu loh. Apakah mau dituntut sesuai dengan undang-undang yang berlaku gitu kan, atau seperti apa. Kalau nuntut pun juga memang diperlukan extra effort juga gitu ya. Kita menentukan ini orangnya siapa, karena di dunia internet sekarang ini apalagi di dunia-dunia bawah tanah itu kan yang mereka orang-orang yang anonimus gitu ya, kita nggak tahu laki bisa jadi perempuan, perempuan jadi laki, seolah-olah itu orang tua, nggak tahu, mungkin juga anak-anak kan gitu kan. Sepertinya tinggal di luar negeri karena dari IP address mereka masuk dari luar negeri, tapi ternyata mungkin dengan VPN, nggak tahu dari dalam negeri gitu ya. Seolah-olah dari Eropa Timur, bisa jadi dari Asia-Asia atau Asia Tenggara kan bisa jadi seperti itu. Sehingga memang kesana sebenarnya waktu yang dibutuhkan untuk menjejaknya juga cukup lama gitu. Kalau mungkin kalau saya melihat bahwa kita fokus dulu mengembalikan semua layanan, memastikan data itu aman gitu ya, baru kemudian kita memutuskan ini mau kita apakan gitu ya. Karena walaupun kita udah tahu tapi kan nggak ada, karena mungkin bisa jadi ini kan bukan satu orang. Karena biasanya kejahatan cyber itu dilakukan oleh grup gitu ya, oleh tim gitu kan, yang masing-masing memiliki tugas dan keahlian masing-masing juga gitu ya.